DING! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mencapai puncak kesempurnaan alam transendensi. Anda sekarang memenuhi syarat untuk maju ke pencipta. Misi kemajuan telah dikeluarkan. Silahkan periksa detailnya. Dua pencipta empat kesengsaraan mati di tangannya. Xiao Huye dan yang lainnya berdiri dalam kehampaan dan menatap Ningqi dengan tidak percaya. Mereka yakin bahwa luka yang mereka timbulkan pada dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat tidak cukup untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka berada di alam penciptaan, yang dapat meningkatkan kecepatan pemulihan mereka secara signifikan. Serangan seorang kultifator alam transendensi sebenarnya bisa menembus pertahanan empat pencipta kesengsaraan. Meskipun mereka sudah melebih-lebihkan kekuatan tempur Ningqi, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkannya. Mata Pil Venerate Matt Dragon berkilat kejam. Ningqi memiliki bakat untuk mencapai tingkat ke-10 dari pagoda negara hati dan memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Jika tidak ada kecelakaan, Ningqi pasti akan disukai oleh Kaisar Alkimia setelah meninggalkan tempat ini, yang akan mempengaruhi posisinya. Saudara Ning, berapa tingkat kultifasimu? Xiao Wuye bertanya dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada adik-adiknya. Mereka memahami dan menyerang iblis jahat yang tersisa. Tingkat kultifasi saya, alam transendensi alam transendensi. Ningqi tersenyum. Tidak mungkin, jika Anda benar-benar berada di alam transendensi, bagaimana Anda menerobos pertahanan mereka. Jejak kekuatan ciptaan apapun di tubuh mereka dapat membunuh seorang mengharap alam transendensi saat itu juga. Zhao Lang berkata dengan dingin. Lalu, dia berhenti. Ada kesalahpahaman antara kakak mudali dan Gongsun Xiyun. Kudengar orang berkata bahwa kamu mengejarnya. Aku khawatir, kakak mudali mati di tanganmu. Oh, ada hal seperti itu. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Cara mereka memandang Ningqi telah mengalami perubahan besar. Mata Pil Fenerate Mad Dragon bersinar dengan kegembiraan yang tak terlihat. Dari kelihatannya, meski dia tidak melakukan apapun, kecil kemungkinannya orang ini bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh. Para penggarap sekte setan gembira sangat pendendam. Selama mereka curiga Ningqi membunuh Li Chengtian, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Saudara Zhao, tidak ada bukti. Jangan memfitnah saya. Meskipun tingkat kultivasi saya rendah, saya bukanlah seseorang yang dapat Anda intimidasi. Tidak peduli apapun, saya masih komandan aliansi alkemis. Benarkan, Pil Yang Mulia Nagagila. Ningqi tersenyum dan memandang Yang Mulia Nagagila. Yang Mulia Pil Nagagila terbatuk ringan dan berkata dengan serius, kalau kebenar-benar ada hubungannya dengan kematian Li Chengtian dari Sekte Iblis Bahagia, maka aku tidak bisa melindungimu. Meski aliansi alkemis bersatu, kita tidak akan membuat musuh sembarangan. Haha, kamu membuatnya terdengar sangat bermartabat. Telingamu yang mana yang mendengar bahwa Li Chengtian sudah mati. Matamu yang mana yang melihat Li Chengtian mati. Ningqi tertawa. Komandan Ning, bersikaplah lebih sopan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini kepadaku. Yang Mulia Pil Nagagila menatap Ningqi dengan dingin. Pada saat ini, Pil Venerate Blackwater dan tiga lainnya terbang dan mendarat di samping Pil Venerate Berserk Dragon. Mereka memandang Ningqi dengan marah dan berkata pada Yang Mulia Pil Nagaberserk, Yang Mulia Pil Nagaberserk, orang ini menyerang seorang kolega dan mencuri pecahan dao alkimia milikku. Oh, Komandan Ning, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tidak perlu dijelaskan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, tunggu saja untuk menerima perintah dari atasan. Tatapan Yang Mulia Nagagila menjadi dingin saat dia mencibir. Aku mencuri pecahan Pil Daomu. Apakah Anda punya bukti? Jangan mengutarakan omong kosong jika Anda tidak punya bukti. Saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda karena menyerang saya. Setelah kita keluar dari sini, aku akan meminta pertanggung jawabanmu terlebih dahulu. Ningqi memandang Pil Venerate Blackwater dan tersenyum. Pil Venerate Blackwater mengertakan gigi karena kebencian. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ningqi, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Pil Venerate Mad Dragon. Saya tidak peduli apa yang terjadi di dalam. Jika saya tidak bertemu Li Chengtian selama sehari, saya berhak curiga bahwa Anda membunuhnya. Masalah ini belum selesai. Zao Lang memandang Ningqi dan berkata dengan dingin. Baiklah, tidak perlu membicarakan tuduhan yang tidak berdasar. Mari kita bicarakan hal ini ketika kita memiliki bukti nyata. Mari kita bersihkan dulu sisa iblis jahat di sini. Xiao Wu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Pil Venerate Mad Dragon mendengus ketika mendengar itu. Dia terbang menuju iblis jahat kesengsaraan ketika seolah-olah dia sedang melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Serangannya sangat kejam. Setelah seratus gerakan, dia membunuh iblis jahat itu di tempat. Dia bahkan melirik Ningqi dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat jelas. Tidak lama kemudian, iblis jahat yang tersisa di kota pemakan naga dimusnahkan sepenuhnya. Seluruh kota telah berubah menjadi kota mati. Namun, pemandangan sebelumnya hanyalah sisa kesadaran dari raja pil pemakan naga. Kota itu sudah berubah menjadi kota mati. Para petani yang masih menggali tiba-tiba menyadari hal ini dan buru-buru berdiri di samping dengan canggung. Bagaimanapun juga, mereka tidak memilih untuk membantu dalam pertempuran ini. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk mencari fragment pil dao dan warisan pil dao. Senbai dan yang lainnya berdiri di samping Ningqi. Ningqi tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu selama ini? Tidak ada apa-apa. Senbai menggelengkan kepalanya karena kecewa. Meskipun ada dua pencipta kesengsaraan keempat yang menjaga tempat ini, semua ini adalah perwujudan dari sisa kesadaran. Warisan dao pil mungkin tidak ada di sini. Mungkin di rumah yang tidak mencolok. Saya katakan sebelumnya bahwa setelah kita membersihkan tempat ini, kami akan membagi kota pemakan naga menjadi beberapa bagian sesuai dengan faksi. Kamu dapat mencari milikmu sendiri, dan aku akan mencari milikku. Tidak ada yang akan mengganggu. Namun, jika kami menemukan warisan pil dao, kami akan mengambilnya dengan kekuatan kita. Xiao Wuye berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo lakukan itu. Aku ingin wilayah ini. Zhao Lang mengangguk. Enyahlah. Apa hak anda menginginkan tempat ini? Kamu Feng mencibir. Fuji, Zandong Lai, dan yang lainnya juga ikut bertengkar. Di sisi lain, Duan Mucong melirik ningki dengan dingin sebelum membawa adik-adiknya pergi. Aku ingin sudut timur ini. Jika ada di antara kalian yang berani memasuki tempat ini, aku akan membunuh tanpa ampun. Pada akhirnya, sebidang tanah yang telah dibom oleh bom pembunuh naga ini diperoleh oleh kuil kuno 9 penghancur. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, karena Yu Feng dan Zhao Lang menemui jalan buntu, Xiao Wuye angkat bicara. Baru setelah itu keduanya saling memberi jalan keluar dan memberikan sebidang tanah ini kepada kuil kuno 9 penghancur. Sakyaruye tersenyum pada mereka berdua dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Fuji mendengus dingin. Dia melirik Xiao Wuye dan menunjuk ke sebidang tanah di barat. Melihat bahwa mereka akan membagi tanah dan mengabaikan ningki dan yang lainnya, Sen Bai sedikit cemas. Namun, ningki menggelengkan kepalanya sedikit. Pemberi sedekah, silakan pergi. Sakyaruye tersenyum pada ningki. Ini sudah menjadi wilayah kuil kuno 9 penghancur. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan orang lain berdiri di atasnya. 1472. Tidak perlu bersaing. Ketika petugas melihat ini, mereka semua memandang ningki dengan kasihan. Karena Pil Venerate Berserk Dragon menunjukkan sikap seperti itu, ningki akan mendapat masalah besar di masa depan. Master Pil Venerate Berserk Dragon adalah kaisar alkimia body. Dia adalah eksistensi terkuat di Alchemist Alliance. Kata-katanya berada di peringkat tiga besar dan dia memiliki otoritas yang besar. Pil Venerate Blackwater memandang ningki dengan mengejek. Matanya berkilat lega. Kamu boleh tinggal. Pil Venerate Mad Dragon menunjuk ke arah Wu Dong. Ningki tersenyum, menepuk bahu Wu Dong, dan berjalan keluar kota. Sen Bai dan Gongsun Zhiyun buru-buru mengikuti Gunung 1 dan Gunung 2. Adapun Wu Dong, dia hanya ragu-ragu sejenak sebelum memberikan senyum maaf kepada Yang Mulia Naga Gila dan mengejar ningki. Apakah Wu Dong gila? Apa yang dia lakukan? Apakah keduanya saling kenal dari luar? Tidak mungkin. Saya sudah bertanya tentang latar belakang Ningbaixuan. Dia hanya seorang komandan di kota Daan sebelum dipindahkan ke kota Jiangnan di dinasti Malam Gelap. Dia sangat jauh dari dinasti Buddha Impian Wu Dong. Tidak mungkin mereka mengenal satu sama lain. Yang lain sebelumnya. Lalu mengapa dia menyinggung Pil Venerate Mad Dragon hanya karena Ningbaixuan? Bagaimana aku bisa tahu? Mari kita berhenti bicara dan mulai bekerja. Jika kita bisa menemukan satu atau dua pecahan Dao Pil, kita akan kaya. Melihat ekspresi jelek Yang Mulia Pil Naga Gila, para komandan yang saling berbisik dengan bijaksana menutup mulut mereka dan berpencar untuk mencari di area tersebut. Di luar kota, Ningki dan yang lainnya berdiri di udara dan melihat wilayah yang terbagi. Penggarap dari berbagai ras dengan panik menggali tiga kaki ke dalam tanah. Pil Venerate Wu Dong, maukah kamu menyinggung Pil Venerate Mad Dragon dengan mengikutiku? Ningki tersenyum. Wu Dong menggosok hidungnya. Baiklah, siapa yang meminta komandan Ning untuk menyelamatkan hidupku? Gunung Satu dan Gunung Dua memandang Wu Dong dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyadari bahwa Wu Dong memiliki sifat yang terus terang. Dia seperti ras binatang gunung. Jika kamu tidak dapat bertahan hidup di Alchemist Alliance, pergilah ke Mountain Bisraceku dan jadilah konsekrator. Kata Gunung Satu. Lupakan saja, ras binatang gunungmu makan daging mentah dan meminum darah. Bagaimana aku bisa terbiasa? Wu Dong memutar matanya. San Er memandang Ningki dengan ragu. Tuan, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin Xiao Huiye dan yang lainnya bisa menandingimu? Seharusnya mudah untuk mendapatkan sebidang wilayah, bukan? Ya. Sen Bai dan Gongsun Ziyun juga bingung. Kita hanya berenam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggeledah tempat ini? Mengapa kita tidak berdiri saja di sini dan membiarkan mereka membantu kita menemukannya? Ningki terkekeh. Oh. Semua orang saling memandang dalam kesadaran, dan sedikit senyuman muncul di mata mereka. Selain Ningki, para pembudidaya yang memilih untuk tidak bekerja dengan Xiao Huiye dan yang lainnya dan meninggalkan kota pemakan naga enggan untuk pergi. Seperti Ningki, mereka memandang Xiao Huiye dan yang lainnya dengan rasa gatal di hati. Saya selalu merasa bahwa binatang eksotik berkaki delapan itu tidak mengejar kita bukan hanya karena ia takut pada dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat, bukan? Wu Dong tiba-tiba berkata. Kamu benar. Ningki mengangguk. Saya juga merasa ini agak aneh. Sen Bai dan Gongsun Ziyun saling berpandangan. Gongsun Ziyun tersentak dan berkata dengan suara serak, Mungkinkah ada orang yang lebih kuat di sini yang untuk sementara. Meninggalkan kota. Kami telah memastikan bahwa iblis jahat yang terbentuk dari sisa kesadaran di kota tidak akan meninggalkan kota sama sekali. Seolah-olah mereka terjebak di sini. Dalam pikiran mereka, mereka tidak memiliki kesadaran untuk meninggalkan tempat ini. Titik. Jika memang ada seseorang yang lebih kuat yang pergi, maka dia. Saat Sen Bai berbicara, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tanpa sadar melihat sekeliling. Kemudian dia memiliki kesadarannya sendiri dan berbeda dari iblis jahat di sini. Sangat mungkin bahwa warisan alkimia yang sebenarnya ada bersamanya. Ningki tersenyum tipis. Wu Dong segera bersuka cita. Jika dia dengan bodohnya mencari kota pemakan naga bersama yang mulia Pilberserk Dragon dan yang lainnya, dan pemilik sebenarnya dari tempat ini kembali dan mendapati kotanya adalah kota mati dengan jutaan iblis jahat yang dibantai, lalu apa yang akan terjadi? Hari-hari berlalu, dan tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga bulan ini, kota pemakan naga tidak mengecewakan Xiao Wu Ye dan yang lainnya. Selama periode ini, mereka masing-masing menggali satu atau dua fragmen dao alkimia di wilayah masing-masing. Setidaknya ada resep Pil tingkat tujuh atau delapan di dalamnya. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan alkimia dao kali ini, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Dalam tiga bulan ini, seluruh kota pemakan naga telah dihancurkan hingga tak bisa dikenali lagi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tanah tersebut telah digali sedalam seratus meter. Penampilan asli kota pemakan naga tidak terlihat sama sekali. Satu bulan lagi berlalu. Suatu hari, Pil Venerate Berserk Dragon menggali patung yang sangat besar di wilayahnya. Patung ini awalnya terkubur sedalam ratusan meter di dalam tanah. Ketika tiba-tiba ia melihat cahaya siang hari, ia langsung mengeluarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Cahaya ini melesat ke langit seperti pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Apakah aku salah menebak? Apakah warisan Alkimia Dao benar-benar terkubur di sini? Ningki sedikit terkejut. Apa ini? Mungkinkah itu adalah warisan Dao Alkimia Kaisar Pil pemakan naga? Pil Venerate Berserk Dragon terbang di depan patung itu dengan ekspresi ekstasi. Dia menangkap para komandan yang telah menggali patung itu dan melemparkan mereka jauh-jauh, seolah-olah dia takut seseorang akan merampas warisannya. Xiao Huye, Duan Mucong, Yu Feng, Zhao Lang, Fuji, Zandong Lai, Sakya Ruye, dan kultifator muda dari Artificer Alliance dengan budidaya terdalam juga merobek udara dan mendarat di samping Pil Venerate Berserk Dragon. Mata semua orang terfokus pada patung itu. Patung ini adalah naga pemakan leluhur. Kamu ingin merebut warisan Dao Alkimia dari garis keturunanku. Pil Venerate Berserk Dragon seperti singa betina yang melindungi anaknya. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Huye dan yang lainnya dengan mata merah. Komandan lainnya juga mengambil langkah maju dengan waspada. Meskipun mereka juga menginginkan warisan Alkimia Dao, mereka pada akhirnya adalah anggota aliansi alkemis. Mereka harus bersatu melawan musuh eksternal. Pil Venerate Berserk Dragon, apa maksudnya ini? Bukankah kita sudah sepakat bahwa jika kita menemukan warisan Alkimia Dao, kita akan mendapatkannya dengan kekuatan. Kami bersembilan akan bertarung, dan siapapun yang terkuat akan menerima warisan. Zao Lang berkata dengan dingin. Tidak perlu bertengkar, saya akan menerima warisan. Sebuah suara terdengar di samping patung itu. Semua orang menoleh dan melihat Ningki berdiri di depan patung di beberapa titik. Dia hendak menyentuhnya dengan tangannya. Melihat ini, mata Pil Venerate Berserk Dragon membelalak. Dia meraung dan menyerang Ningki. Nak, kamu berani. Off. Ningki mengirim Pil Venerate Berserk Dragon terbang dengan telapak tangannya. Kemudian, dia bahkan tidak memandangnya. Dia dengan tenang menatap Xiao Huye dan yang lainnya. Kalian semua bisa mendatangiku bersama-sama. Datang padaku bersama. Semua orang belum pulih dari keterkejutan karena Pil Venerate Berserk Dragon dikirim terbang. Ketika mereka mendengar bualan Ningki yang tidak tahu malu, mereka langsung tercengang. 1473. Apakah Anda punya pendapat lain? Ningbei Xuan, beraninya kamu. Beraninya kamu. Pil Venerate Mad Dragon adalah pencipta tiga kesengsaraan. Ningki belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, jadi dia segera pulih dan menyeret tubuhnya yang terluka ke arah Xiao Huye dan yang lainnya. Dia menatap Ningki dengan kebencian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tempur Ningki akan begitu menakutkan. Apakah aku mengatakan bahwa aku akan memberikan warisan alkimia kepadamu? Ningki memandang Pil Venerate Berserk Dragon sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Ningki tiba-tiba meninju patung di belakangnya. Patung itu langsung pecah berkeping-keping, dan permata merah tua terjatuh. Warna merah samar adalah bagian dari dao alkimia. Warna merah tua adalah warisan dao alkimia. Entah itu Xiao Huye atau para penggarap suku asing, mereka semua menatap dengan rakus warisan dao pil di tangan Ningki. Warisan alkimia benar-benar ada di sini. Ningki tersenyum. Dia membalikan tangannya dan memasukkan permata merah ke dalam tas spasialnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna warisan alkimia ini. Ini jelas bukan saat yang tepat. Anda, serahkan warisan alkimia. Zhao Lang berteriak ketika dia melihat ini. Yu Feng dan yang lainnya maju selangkah. Sembilan ahli penciptaan kesengsaraan ketiga terkuat mengepung Ningki di tengah, sementara yang lain berdiri di luar, mencoba menghalangi jalan Ningki. Warisan dao alkimia diambil oleh saudara Ning. Di kejauhan, Sen Bai dan yang lainnya agak kecewa, tapi masih ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Jatuh ke tangan Ningki jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang lain. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kalian bisa menyerangku bersama-sama. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya dari kiri ke kanan. Dari leher hingga pinggangnya, terdengar serangkaian suara berderak. Mari kita tekan anak ini dulu, lalu kita akan mengadakan kompetisi untuk memutuskan milik siapa warisan alkimia. Xiao Wu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Sarannya mendapat persetujuan kebanyakan orang. Namun, kultifator muda misterius dari persatuan pengrajin menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak punya kebiasaan bekerja dengan orang lain. Dengan itu, dia berjalan lurus menuju Ningki. Saat dia berjalan, sesuatu yang tampak seperti logam cair muncul dari lehernya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi baju besi perak berkilau yang menutupi tubuh pemuda itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Armor itu memancarkan aura yang jauh melampaui senjata roh kelas menengah biasa. Senjata roh kelas atas. Ekspresi Xiao Wu Ye dan yang lainnya sedikit berubah. Para tetua di sekte mereka hanya menggunakan senjata roh tingkat menengah, dan hanya Raja Surgawi yang telah mengalami kesengsaraan ke-6 atau lebih yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan senjata roh tingkat tinggi. Bahkan ketika menghadapi empat ahli penciptaan kesengsaraan, orang ini tidak melepaskan baju besi ini. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya memiliki artefak roh bermutu tinggi? Artefak roh pertahanan tingkat tinggi. Tanpa artefak roh yang setara, bahkan pencipta empat kesengsaraan tidak akan mampu menembus pertahanannya. Orang ini. Duan Mucong bergumam pada dirinya sendiri, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Kali ini, bahkan jika Ningki tidak muncul, warisan alkimia akan jatuh ke tangan persatuan pengrajin. Ini bukan gilirannya sama sekali. Pil Venerate Wild Dragon dan yang lainnya memikirkan hal yang sama seperti Duan Mucong. Perhatian mereka telah beralih dari Ningki ke kultifator aliansi pengrajin yang pendiam ini. Serahkan warisan alkimia dan aku tidak akan membunuhmu. Pihak lain berjalan di depan Ningki dan berkata dengan tenang. Dia tidak memiliki postur bertahan sama sekali. Dia memancarkan rasa percaya diri yang ekstrim dari tulangnya. Tidak bagus, itu adalah senjata roh pertahanan tingkat tinggi. Aku khawatir Komandan Ning akan. Ekspresi Wu Dong sangat serius. Gongsun Zhiyun dan Sen Bai juga merasa Ningki agak tidak bisa diandalkan kali ini. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, apakah dia memiliki gerakan yang lebih kuat melawan artefak roh pertahanan tingkat tinggi? Artefak roh bermutu tinggi. Ningki menghela nafas. Meskipun Anda hanya seorang kultifator alam transendensi, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Itu sebabnya saya tidak mengeluarkan armor pertempuran jiwa perak bahkan ketika menghadapi empat ahli penciptaan kesengsaraan. Kali ini, saya akan mengeluarkannya. Tangan atas warisan alkimia kepadaku, dan setelah kita meninggalkan tempat ini, kamu akan mendapatkan persahabatan dari Persatuan Pengrajin. Pihak lain berkata dengan tenang. Sembilan penggara Persatuan Pengrajin lainnya juga mengungkapkan sedikit rasa bangga. Banyak orang diam-diam menebak bahwa sembilan orang ini juga memiliki artefak roh bermutu tinggi, bukan? Sayang sekali. Ningki tersenyum. Disayangkan. Kasihan apa, pihak lain sedikit terkejut, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia merasakan aura artefak roh dari tubuh Ningki yang bahkan lebih mengerikan daripada Silver Soul Battle Armor miliknya. Sebelum dia bisa bereaksi, Ningki telah meraih tongkat naga melingkar dan menghantamkannya dengan keras ke kepala orang itu. Dengan ledakan keras, udara terlihat berguncang, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Bahkan Xiao Huye dan yang lainnya yang berdiri jauh bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tongkat itu. Ekspresi sembilan penggarap Persatuan Pengrajin lainnya berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Retakan. Suara tajam terdengar. Retakan mulai muncul di Silver Immortal Battle Armor yang megah, mulai dari kepala. Kemudian, retakan tersebut mulai menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Aura Silver Immortal Battle Armor juga dengan cepat melemah dan kehilangan kilaunya. Segera setelah itu, potongan armor pertempuran jatuh dari tubuh pihak lain ke tanah. Dalam sekejap mata, selain dua potong yang tergantung di bahunya, sisa tubuhnya seakan berubah menjadi sampah, menumpuk di kakinya. Jejak darah merembes keluar dari dahi kultifator muda itu, mengalir dari pangkal hidung hingga dagunya. Ningki melangkah maju dan mengetuk pelan, dan tubuh pihak lain tiba-tiba jatuh ke tanah. Aku tidak akan membunuhnya. Aku akan membawanya pergi. Ningki memandang sembilan penggarap Persatuan Pengrajin yang tercengang dan berkata sambil tersenyum tipis. Mereka bereaksi dan buru-buru maju untuk memeriksa luka pemuda itu. Setelah mengetahui bahwa dia masih memiliki jejak kehidupan, mereka segera membawanya ke samping untuk dirawat. Pada saat yang sama, mereka menatap Ningki dengan bingung. Senjata roh pertahanan tingkat tinggi hancur begitu saja. Mata semua orang menunjukkan sedikit rasa tidak percaya, dan mereka semua tersentak dalam hati. Di kejauhan, Senbai dan yang lainnya juga tercengang, dan mulut mereka perlahan terbuka. Saudaraku, Saudara Ning, baru saja menghancurkan senjata roh pertahanan tingkat tinggi. Senbai sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Itu benar. Gongsun Zhiyun menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Terlalu kuat. Tubuh Wu Dong gemetar karena kegembiraan. Jika dia mengeluarkan tongkat itu lebih awal, kita gunung satu dan gunung dua saling memandang dengan rasa takut yang masih ada, merasa sangat beruntung. Kaka, kaka Ning. Xiaowu Ye ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata. Warisan alkimia adalah milikku. Apakah kamu keberatan? 1474. Orang yang mabuk cinta. Kamu bahkan bisa menghancurkan artefak roh tingkat tinggi. Aku malu dengan inferioritasku. Kamu bisa mendapatkan warisan alkimia. Xiaowu Ye menghela nafas. Jika kamu memiliki kekuatan seperti ini, mengapa menyembunyikan kultifasimu? Meskipun warisan alkimia adalah milikmu, kamu harus memberikan penjelasan kepada sekte iblis gembira setelah kamu pergi. Xiaowu Lang berkata dengan dingin. Penjelasan apa? Kenapa aku tidak memberikannya padamu sekarang? Ningki tersenyum. Keberadaan Li Chengtian. Xiaowu Lang memandang Ningki dengan dingin. Bagaimana saya tahu ke mana perginya penggarap sekte Anda? Sebagai keajaiban yang memimpin Joyful Demon Sek kali ini, mengapa Anda tidak menganggapnya tinggi? Ningki mencibir. Anda. Xiaowu Lang mengungkapkan sedikit kemarahan. Apa, jika kamu ingin penjelasan, datang dan dapatkan dariku sekarang. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Xiaowu Lang tidak bergerak. Dia sama sekali bukan tandingan Ningki. Bukankah dia akan mendekati kematian jika dia pergi ke sana? Kamu tidak berani. Diam jika kamu tidak berani. Ningki melirik Xiaowu Lang dengan mengejek sebelum berbalik untuk pergi. Semua orang hanya bisa melihat punggung Ningki dengan enggan, tapi tidak ada yang berani bergerak. Tongkatnya mungkin juga merupakan artefak roh tingkat tinggi, dan itu adalah jenis yang terbaik. Xiaowu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Pil Venerate Mad Dragon, aliansi alkemismu benar-benar kaya. Seorang komandan sebenarnya memiliki artefak roh tingkat tinggi. Dari mana dia datang? Xiaowu Lang berkata dengan dingin. Sebelum Yang Mulia Pil Naga Gila bisa berbicara, Yang Mulia Pil Air Hitam berkata, Anak ini hanyalah seorang kultifator dari benua Naga Nilakandi. Dia pasti telah merebut artefak roh bermutu tinggi itu. Seorang kultifator dari benua Azure Dragon. Seorang kultifator dari tempat terpencil seperti ini sebenarnya memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat. Kejutan di mata semua orang semakin meningkat. Aku akan mencari tempat untuk menerima warisan alkimia. Kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Ningki tersenyum setelah meninggalkan kota pemakan naga bersama Sen Bai dan yang lainnya sejauh ribuan mil. Saudara Ning, hati-hati. Sen Bai menangkupkan tangannya. Hati-hati di jalan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Gunung satu dan gunung dua sangat gembira. Orang ini akan pergi. Kita akhirnya bisa menyingkirkannya, bukan? Begitu Ningki pergi, mereka berdua tidak sabar untuk berbalik dan pergi. Saat Sen Bai dan dua lainnya berencana untuk pergi, Ningki muncul lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat jejak gunung satu dan gunung dua. Dia tersenyum dan berkata, keduanya berlari sangat cepat. Eh, saudara Ning, apa ini? Sen Bai sedikit terkejut. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sini tanpa alasan, kan? Ini adalah formula pil penempat tubuh ki iblis tingkat delapan, satu untuk anda masing-masing. Ningki mengeluarkan tiga keping batu biok dan memberikannya kepada Sen Bai, Gongsun Zhiyun, dan Wu Dong. Mereka bertiga tampak kaget saat menerimanya dengan linglung. Kemudian, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Aku benar-benar akan pergi kali ini. Hati-hati. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia mengeksekusi Nineti Tosan Milebling dan menghilang di depan mata semua orang. Sen Bai dan dua orang lainnya melihat slip diok itu, lalu dengan hati-hati menyimpannya. Yang Mulia Alkimia Wu Dong, kita berdua juga akan pergi. Jika tebakanmu benar, kota pemakan naga masih sangat berbahaya. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu Saudara Ning menerima Dao Alkimia Warisan? Kemudian, sebuah bagian akan secara otomatis muncul di dunia ini dan kita akan bisa keluar. Kata Sen Bai. Wu Dong mengangguk, saya mengerti. Tuan Mudasen, Nona Gongsun, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua. Saya akan pergi dulu. Selamat tinggal. Sehari kemudian. Ningki merasa dia cukup jauh dari kota pemakan naga, jadi dia menemukan tempat yang relatif rahasia untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk memasuki tempat latihan. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami banyak masalah. Rincian misi kemajuan, langit dan bumi hitam dan kuning, kekacauan alam semesta. Tuan Rumah, silakan pergi ke Tiongkok, temukan Cakram Gyok Penciptaan, dan buka arrai penganugerahan abadi. Setelah menyelesaikan misi, Tuan Rumah dapat maju ke alam penciptaan. Cina, Cakram Gyok Penciptaan, arrai penganugerahan abadi. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Misi kemajuan ini tidak sesederhana berkelahi dan membunuh. Tampaknya ada hubungannya dengan bumi. Baiklah, aku akan kembali setelah aku menyelesaikan masalah ini. Ningki tersenyum, lalu mengeluarkan permata merah itu. Dia melihatnya dengan hati-hati, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Dengan keras, banyak kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Di sebuah desa biasa, hiduplah seorang anak penggembala sapi. Suatu hari, dia tiba-tiba merasa hidupnya sangat membosankan. Jadi, dia mencuri sejumlah uang dari keluarganya dan meninggalkan desa untuk berkeliaran. Dia bertemu orang baik dan orang jahat. Saat dia terluka parah, dia diselamatkan oleh seorang wanita. Kemudian, dia memanggil wanita itu Tuan. Setelah memasuki jalur kultivasi, anak ini menunjukkan bakat yang mengejutkan. Dalam waktu lima tahun, dia berhasil menembus alam Daudan. Saat ini, dia kembali ke desa di masa lalu, hanya untuk menemukan bahwa desa tersebut telah hilang. Setelah beberapa penyelidikan, dia mengetahui bahwa desa tersebut terlibat karena pertempuran antara beberapa klan terdekat. Anak itu menyerbu ke dalam klan itu sendirian dan menghabiskan siang dan malam untuk membantai lebih dari 4.000 orang dari tiga klan besar. Setelah itu, dia mengasingkan diri selama 30 tahun dan menerobos ke alam kehidupan abadi. Kemudian, dia menghabiskan 100 tahun lagi untuk menerobos ke alam fase hukum. Setelah itu, dia mengasingkan diri selama lebih dari seribu tahun dan akhirnya berhasil menembus alam penciptaan. Reputasinya berkembang dan orang-orang mulai memanggilnya kaisar pil naga pemakan. Namun, dia tidak bisa melupakan sosok itu. Akhirnya, suatu hari, dia bertanya padanya, bisakah kamu menjadi istriku? Namun pada akhirnya, dia menghilang. Sejak saat itu, amarah kaisar pil pemakan naga menjadi sangat mudah tersinggung. Jika dia tidak setuju, dia akan memulai pembantaian. Kekuatan dan penggarap di sekitarnya pada dasarnya tidak berani memprovokasi dia. Selain berkultivasi, pil emperor devoring dragon sedang mencarinya. Dia pergi ke tempat berbahaya satu demi satu. Pada akhirnya, karena dia menderita banyak luka dalam, umurnya berkurang drastis. Baru pada saat itulah dia dengan enggan kembali ke sunset night dan fain untuk menunggu kematian. Sampai saat kematiannya, dia masih ogah-ogahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ningki perlahan membuka matanya. Tampaknya ia pernah mengalami kehidupan kaisar pil pemakan naga. Dia bisa merasakan cintanya pada tuannya dan betapa dia mempertaruhkan nyawanya demi tuannya. Kenangan ini adalah yang paling mendalam. Di sisi lain, kenangan tentang pembunuhan, budidaya, dan alkimia melintas. Dia juga orang yang tergila-gila. Dia mencintai seseorang selama ratusan ribu tahun. Jika itu aku, apakah aku mampu melakukannya? Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia memperoleh teknik budidaya pil emperor devoring dragon dan semua resep pilnya. Salah satunya adalah pil peringkat sembilan, pil pengembalian jiwa. Setelah mengetahui efek pil ini, Ningki sedikit bersemangat. Menurut ingatan pil emperor devoring dragon, pil ini memungkinkan seseorang yang tubuhnya tidak membusuk memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Apapun kemungkinannya, saya harus mencobanya. Pada saat yang sama, kota pemakan naga, sesosok muncul di kehampaan, dengan dingin menunduk. 1475. Fragmen pil dao lainnya telah digali. Hem, tampaknya itu dari sekte setan gembira. Xiao Huye dan yang lainnya menoleh untuk melihat dan melihat Zhao Lang memegang permata merah samar di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Hef, tempatnya adalah harta karun. Zandong Lai mendengus tidak puas. Hingga saat ini, tidak ada sehelai rambut pun yang terlihat di wilayah yang telah dialokasikan untuk sekte pertempuran mereka. Pil venerate mad dragon melirik Zhao Lang dengan dingin dan mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena makhluk terkutuk itu yang merampas warisanku, apakah aku akan peduli dengan pecahan dao pil ini? Ketika saya keluar, saya pasti akan meminta guru untuk membela saya dan menekan bocah ini untuk melampiaskan kemarahan saya. Zhao Lang, ayo pergi ke tempat lain, oke. Kamu Feng berteriak. Bermimpilah. Zhao Lang dengan dingin melirik Yu Feng. Setelah itu, dia dengan gembira bersiap untuk menyimpan pecahan dao pil di tangannya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya dan mengambil pecahan itu dari tangannya. Zhao Lang merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali dan ekspresi terkejut dan marah muncul di wajahnya. Xiao Wu Ye dan yang lainnya juga memperhatikan sosok ini. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang dengan ekspresi serius. Sosok itu bertubuh kurus, berambut pendek, dan berpenampilan biasa saja. Namun, tatapannya sangat tajam, dan ketika semua orang bertemu dengannya, mereka semua merasakan jantung mereka berdebar. Getuan leluhur. Pil venerate mad dragon terkejut saat melihat penampilan kultifator paruh baya itu. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ketika Xiao Wu Ye dan yang lainnya mendengar kata, Tuan leluhur, jantung mereka berdetak kencang. Pil venerate mad dragon menyebut orang ini sebagai, Tuan leluhur. Lalu, mungkinkah orang ini adalah tubuh asli dari Pil emperor devoring dragon? Kota pemakan nagaku dihancurkan oleh kalian. Pil emperor devoring dragon memandang dengan acuh tak acuh pada Xiao Wu Ye dan yang lainnya. Pencipta lima kesengsaraan. Tidak, aura itu. Saya khawatir dia setidaknya adalah pencipta enam kesengsaraan. Ekspresi serius muncul di wajah semua orang. Beberapa penggarap orang luar mulai panik dan perlahan mundur, berencana untuk menyelinap pergi dari tempat ini. Kaisar Pil naga pemakan mendengus dingin. Dengan ketukan ringan, para pembudidaya ras asing itu meledak menjadi kabut darah di depan semua orang. Senior, ini salah paham. Xiao Wu Ye mengungkapkan sedikit senyuman yang dipaksakan saat dia menangkupkan tangannya. Salah paham. Pil emperor devoring dragon menatapnya dengan dingin sebelum berjalan ke sisi patung yang hancur. Selama kurun waktu ini, tidak ada yang berani bergerak. Xiao Wu Ye, Zhao Lang, Fuji, Zandong Lai, dan bahkan kultifator muda terkuat dari serikat penyuling senjata yang telah terbangun pun pucat. Mereka tidak menyangka bahwa memang ada tubuh asli Kaisar Pil pemakan naga di sini, dan itu adalah eksistensi yang setidaknya merupakan pencipta enam kesengsaraan. Kali ini, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Warisan Alkimiaku juga hilang. Kaisar Pil naga yang melahap menghela nafas panjang. Leluhur, murid Kuanglong juga berasal dari garis keturunanmu. Pil yang mulia naga gila tiba-tiba melangkah maju dan bersujud. Oh, apakah dia dari garis keturunanku? Kaisar Pil naga yang melahap memandang yang mulia Pil naga gila, siapa tuanmu? Tuanku adalah Kaisar Ramuan Subhuti. Pil yang mulia naga liar buru-buru berkata, Subhuti, aku belum pernah mendengar tentang dia, tapi dia sudah menjadi Kaisar Pil. Mata Pil Emperor Devouring Dragon berkilat sedih, aku sudah lama mati, kan? Apa, dia tahu kalau dia sudah mati? Mungkinkah, dia memiliki semua ingatannya? Xiao Huye dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Setelah mendengar kata-kata Pil Emperor Devouring Dragon, mereka menjadi semakin takut. Anda! Pil Lord Wild Dragon diam-diam menatap wajah Pil Emperor Devouring Dragon. Melihat bahwa dia tidak sekejam dan sekejam rumor yang beredar, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu sudah mati selama 30 juta tahun. Pil yang mulia naga liar tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Meskipun dia kehilangan warisan alkimia, karena dia melihat tubuh sebenarnya dari Pil Emperor Devouring Dragon, dia masih memiliki kesempatan untuk menerima ajaran pribadi Pil Emperor Devouring Dragon. Itu tidak ada bedanya dengan warisan alkimia, ia hanya kekurangan ingatan dan pengalaman kaisar Pil pemakan naga. 30 juta tahun, waktu berlalu begitu cepat. Pil Emperor Devouring Dragon menghela nafas panjang. Lalu, matanya tiba-tiba berkedip dengan sedikit kontemplasi. Sepertinya ada beberapa kenangan penting milikku dalam warisan Pil Dao. Aku menyegelnya sebelumnya. Setelah jeda, Pil Emperor Devouring Dragon menatap dingin ke arah Pil Lord Wild Dragon, siapa yang mencuri warisan alkimia saya? Leluhur, dia adalah pria bernama Ning Bei Xuan. Dia mencuri warisan alkimiamu. Pil Yang Mulia Naga Liar dengan cepat berkata. Pil Emperor Devouring Dragon sepertinya tidak mempercayai kata-katanya saja. Dia memandang Xiao Huye dan yang lainnya. Xiao Huye dan yang lainnya dengan cepat mengangguk, membuktikan bahwa Yang Mulia Naga Liar tidak berbohong. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita dalam hati mereka. Pil Emperor Devouring Dragon sepertinya sangat menghargai warisan alkimia. Untungnya, mereka tidak mendapatkannya. Kalau tidak, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berdiri di sini. Aku bisa merasakannya. Pil Emperor Devouring Dragon perlahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat semua orang panik, Pil Emperor Devouring Dragon tiba-tiba melambaikan tangannya. Semua orang menyaksikan pemandangan di sekitar mereka berubah. Bangunan-bangunan menerobos tanah, dan sosok-sosok muncul di depannya. Tidak lama kemudian, kota pemakan naga yang telah mereka hancurkan muncul kembali di depan mereka, tak tersentuh. Dua pencipta empat kesengsaraan yang telah dibunuh Ningki dibangkitkan sekali lagi. Mereka berjaga di depan gedung tertinggi di pusat kota. Melihat bahwa kamu adalah manusia, aku tidak akan menentangmu kali ini. Kata Pil Emperor Devouring Dragon acuh tak acuh. Xiao Wu Ye dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Namun, para kultifator ras asing itu memandang kaisar Pil pemakan naga dengan rasa takut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Pil Emperor Devouring Dragon sudah mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah mereka. Dengan setiap ketukan, satu akan meledak. Satu, dua, lima, sepuluh. Berlari. Para pembudidaya ras asing yang belum mati berbalik dan lari ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, mereka tetap meledak menjadi kabut darah. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Begitu saja, ratusan petani asing musnah seluruhnya. Xiao Wu Ye dan yang lainnya terkejut. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pil Emperor Devouring Dragon persis seperti yang dikatakan dalam legenda. Dia sangat kejam. Dia sama sekali bukan orang yang baik. Kalian, tidak berencana untuk pergi. Pil Emperor Devouring Dragon memandang Xiao Wu Ye dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi sekarang. Xiao Wu Ye buru-buru menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Para penggarap dari tujuh sekte besar, aliansi pandai besi, dan aliansi alkemis semuanya pergi seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Namun, yang mulia Pil Naga gila tetap tinggal. Kenapa kamu tidak pergi? Pil Emperor Devouring Dragon sedikit mengernyit. 1476 Pil Venerate Wild Dragon menata penuh harap ke arah Pil Emperor Devouring Dragon. Dia berpikir karena dia telah mengungkapkan identitasnya, Pil Emperor Devouring Dragon setidaknya akan memberinya satu atau dua resep Pil, bukan. Enyahlah. Kaisar Pil Naga yang melahap berkata dengan lemah. Ya. Ekspresi yang mulia Pil Naga gila tidak berubah. Dia segera meninggalkan kota pemakan naga. Kemudian, matanya bersinar dengan keganasan, hantu tua, kawan tua, lelaki tua yang keras kepala. Dia pantas mati. Pil Venerate Blackwater melihat Pil Venerate Mad Dragon dan bergegas ke depan, Pil Venerate Mad Dragon, kamu mendapatkan warisan Devouring Dragon Pil Emperor. Enyahlah. Pil yang mulia Naga gila mendengus dingin. Ekspresi Pil Venerate Blackwater berubah, dan dia segera menutup mulutnya. Namun, kemarahan yang tak terbatas melonjak dalam hatinya. Ningki melaju di udara. Dia telah menerima warisan kaisar dan naga pemakan. Menurut instruksi Suyunzu, akan ada jalan kembali ketua Light Knight dan Fein. Selama dia menemukannya, dia akan dapat kembali dengan selamat. Namun, setelah terbang beberapa saat, Ningki tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan sekelilingnya. Sosoknya tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Tidak jauh di depannya, sesosok tubuh dengan tangan di belakang punggung muncul, menatapnya dengan acuh tak acuh. Anda. Ningki tampak sedikit serius. Kecepatan pihak lain sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hanya ada dua penjelasan. Pertama, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan 90 ribu Li dalam sekejap. Kedua, orang ini dapat mengontrol domain penciptaan tempat ini, sehingga dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kamu sudah mencerna warisan Alkimiaku. Kaisar Pilnaga Pemakan memandang Ningki dengan samar dan berkata. Kamu adalah Kaisar Pilnaga Pemakan. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Semacam itu. Kaisar Pilnaga Pemakan berkata dengan acuh tak acuh. Dalam warisan Dao Pil, ada kenangan yang tidak ingin aku hadapi. Jadi aku menekannya di kota Naga Pemakan. Meskipun aku tidak ingin menghadapinya, aku tidak ingin menghadapinya. Ingin mereka menghilang. Jadi aku ingin menemukannya. Kenangan yang tidak ingin kamu hadapi. Ningki sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa datar, Pil Emperor Deforming Dragon, aku sudah mencerna warisan Pil Dao. Jika kamu ingin mengetahui kenangan itu, aku bisa membacakannya untukmu. Apakah kamu sudah mencernanya? Tidak masalah. Kaisar Pilnaga yang melahap tersenyum, buka saja otakmu dan lihatlah. 90 ribu li dalam sekejap. Dalam sekejap, sosok Ningki menghilang di tempat seperti seberkas cahaya. Maderf Asteriskar, buka kepalanya dan lihat. Bukankah itu akan membunuhnya? Hanya orang bodoh yang akan tinggal di sana dan menunggu kematian. Kemana kamu bisa lari? Kaisar Pilnaga yang melahap berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, Ningki telah terbang ratusan ribu mil jauhnya. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan penciptaan yang agung menyapu dirinya dari belakang. Ledakan. Ningki seperti perahu sendirian di tengah lautan. Dia dikejutkan oleh gelombang ciptaan yang agung dan berguling ribuan mil sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Ada bekas kepalan tangan yang dalam di punggungnya. Jika bukan karena kekuatan pertahanan yang mengejutkan dari 10 ribu kaisar abadi Dharma Idola, serangan ini sudah cukup untuk menembus tubuh Ningki. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi kurang ajar saat dia mengayunkan tongkatnya ke arah kaisar Pilnaga pemakan. Namun, dia menghantam udara kosong saat kekuatan besar membombardir punggung Ningki. Dia bisa berteleportasi. Pertarungan ini terlalu merugikanku. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Sambil melindungi organ vitalnya, dia sesekali mengayunkan tongkatnya, tapi semuanya meleset. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat wajah kaisar Pilnaga pemakan. Menariknya, seorang kultifator alam transendensi belaka memiliki fisik yang menakutkan. Hm, kekuatan di tubuhmu, itu bukan kekuatan hukum, atau kekuatan penciptaan. Apa itu? Suara kaisar Pilnaga yang melahap terdengar di telinga Ningki. Kamu mungkin tidak menang. Ningki mencibir dan mengeluarkan sembilan lonceng ilahi skanda. Dengan pikiran, sembilan lonceng ilahi skanda perlahan berubah pingsan seperti hantu, menutupi tubuh Ningki. Pada saat yang sama, serangan kaisar Pilnaga pemakan datang sekali lagi dan mendarat dengan kuat di lonceng ilahi sembilan skanda. Sembilan lonceng ilahi skanda berkedip dan membantu Ningki memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, suara mendengung terdengar dan gelombang suara terlihat menyapu ke segala arah. Ningki akhirnya melihat sosok kaisar Pilnaga pemakan. Sosoknya melintas dan muncul jauh. Ketika gelombang suara sembilan skanda di Fine Bell tiba, dia berkedip lagi. Setelah beberapa kali perubahan, gelombang suara sembilan skanda di Fine Bell bahkan tidak menyentuh sudut bajunya. Setelah serangannya bubar, kaisar Pilnaga pemakan muncul lagi di depan Ningki. Alat spiritual ini. Kaisar Pilnaga yang melahap memandang sembilan lonceng ilahi skanda dengan sedikit kebingungan di matanya. Ada apa dengan alat spiritual ini? Ningki sedikit terkejut, kamu mengenalinya. Apa hubungan antara kamu dan pemilik alat spiritual ini? Suara kaisar Pilnaga yang melahap menjadi sangat dingin. Apakah dia punya dendam terhadap tenasius Don Kay? Mata Ningki sedikit bergerak dan berkata, Saya memperoleh alat spiritual ini secara tidak sengaja. Saya tidak mengenali pemiliknya. Itu benar, aku telah mati selama 30 juta tahun. Tidak peduli berapa umurmu, kamu tidak bisa menjadi eksistensi dari zaman itu. Namun, karena kamu memiliki sembilan lonceng ilahi skanda ini, kamu bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga. Waktu. Kaisar Pilnaga pemakan berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan jejak kebencian yang mendalam. Ningki merasa sedikit aneh. Dia telah menerima warisan pil dao dan memperoleh banyak kenangan kaisar Pilnaga pemakan. Namun, tidak ada ingatan apapun yang terkait dengan sembilan lonceng ilahi skanda. Tunggu. Kaisar Pilnaga yang memangsa, Apakah kamu memiliki dendam terhadap pemilik sebelumnya dari sembilan lonceng ilahi skanda ini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat tenasius Don Kay dan yang lainnya bertarung melawan Little Six, mereka dikalahkan dan disegel. Tampaknya itu adalah sesuatu yang terjadi lebih dari 30 juta tahun yang lalu. Secara logika, kaisar Pilnaga pemakan seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan lonceng ilahi sembilan skanda. Tidak masalah apakah aku punya dendam atau tidak. Pemiliknya telah disegel oleh suatu keberadaan yang menakutkan. Bagiku, aku bukan manusia atau hantu saat ini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Namun, karena saya telah melihatnya di domain keberuntungan saya, tidak ada alasan bagi saya untuk melepaskannya dari tangan saya. Apakah saya benar? Kaisar Pilnaga yang melahap tersenyum tipis. Itu tidak benar. Tahukah kamu bahwa pemilik sembilan lonceng ilahi skanda telah muncul kembali di dunia? Ningki tersenyum. Benar. Kaisar Pilnaga pemakan selalu ada di wilayah keberuntungan ini. Bagaimana dia bisa tahu tentang dunia luar? Apa? Apakah tamu? Kamu bilang orang itu telah muncul kembali di dunia? Ekspresi Kaisar Pilnaga yang melahap tiba-tiba berubah. Tinjunya mendarat di sembilan lonceng dewa skanda. Kali ini, dia tidak menghindari gelombang suara sembilan skanda gadbel. Sebaliknya, dia dengan paksa menahannya. Ningki juga merasakan bahwa kekuatan serangan ini sekitar dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Sembilan lonceng dewa skanda dengan liar menyerap kiabadi untuk menahannya. Kaisar Pilnaga yang memangsa, jangan terlalu gelisah. Dia memang telah muncul kembali di dunia. Dendam macam apa yang kamu miliki padanya. Mungkin aku bisa membantumu sedikit. Ningki tersenyum. Anda. 1477. 50 juta. Ningki sedikit terkejut. Kemudian, dia teringat bahwa dia telah mati selama lebih dari 30 juta tahun. Berapa tahun dia hidup sebelum itu? Ingatannya tidak terlalu detail. Suatu zaman 84.290.000 tahun. Mungkinkah orang ini monster tua yang telah hidup selama satu zaman? Jika ditempatkan di bumi, dia akan menjadi monster tua dari akhir zaman kapur hingga era modern. Lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Pil Emperor Devoring Dragon sedikit mengernyit dan terjebak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kecewa. Ingatanku tersegel, jadi aku tidak ingat. Saat itu, sepertinya aku sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, tapi akhirnya aku bertemu dengan pemilik lonceng ilahi sembilan roh. Itu pria itu sangat kuat. Saat itu, aku masih pencipta delapan kesengsaraan, tapi aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Dia mengangkat kepalanya, melihat kesembilan lonceng ilahi berjiwa, dan dengan tenang berkata, pada saat itu, saya terkena senjata roh ini beberapa kali, dan beberapa luka dalam yang fatal tertinggal di tubuh saya. Jika tidak untuk luka-luka ini, mungkin aku bisa bertahan selama 10 juta tahun lagi. Mungkin, oh, aku bisa menyelesaikan hal yang ingin kulakukan. Apa sebenarnya benda itu? Di akhir kata-katanya, Pil Emperor Devoring Dragon mengerutkan kening dengan ragu, berpikir keras. Kamu sedang mencari tuanmu, kan? Wanita yang kamu cintai. Kata Ningki. Tuanku, wanita yang kamu cintai. Pil Emperor Devoring Dragon sedikit terkejut, menatap Ningki dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit, mungkin, saya punya kesan tertentu, tapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Karena kesakitan, jadi kamu lupa. Ningki terkejut. Singkatnya, pemilik artefak spiritual ini memiliki dendam yang mendalam terhadap saya, dan sekarang dia muncul kembali. Pil Emperor Devoring Dragon memandang Ningki tanpa berkedip, seolah ingin melihat apakah Ningki memiliki tanda-tanda berbohong. N, 100 tahun yang lalu, dia membuka segelnya dan muncul kembali. Pil Emperor Devoring Dragon, karena kamu punya dendam padanya, kamu seharusnya tidak membiarkanku hidup-hidup. Sebenarnya ada dendam antara aku dan dia. Siapa tahu, aku mungkin bisa membalaskan dendammu di masa depan. Ningki tersenyum, bukankah musuh dari musuhku adalah teman? Musuh dari musuhku adalah temanku. Kaisar Pil Naga Pemakan menatap Ningki dengan bingung. Dia tidak tahu apakah itu karena dia kehilangan sebagian ingatannya atau hanya karena kepribadiannya, tapi dia selalu linglung. Beberapa saat kemudian, Raja Pil Naga Pemakan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku ingin memulihkan ingatanku. Kamu hanyalah sisa dari masa lalu. Jadi bagaimana jika ingatanmu sudah pulih? Mati dengan penyesalanmu. Jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang Anda lupakan, saya dapat memberi tahu Anda. Paling tidak, Anda tidak perlu mengalami rasa sakit yang tak terlupakan lagi. Ningki menyarankan. Terukir di tulangku, jadi aku memilih untuk melupakannya. Kaisar Pil Naga Pemakan ragu-ragu sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Baiklah, bicaralah. Namun, jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, kamu tidak akan bisa melindungimu bahkan dengan lonceng ilahi sembilan roh. Lagi pula, kamu tidak akan bisa melepaskan kekuatan aslinya dengan kultifasimu saat ini. Ningki menghela nafas lega dalam hati. Bahkan jika dia menggunakan rahmat Tuhan, dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan pihak lain. Jika dia bisa menyelesaikan konflik ini dengan kata-kata, tentu itu yang terbaik. Ningki berdehem dan dengan bijaksana menceritakan kenangan yang hilang dari Kaisar Pil Naga Pemakan. Kaisar Pil Naga Pemakan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesi memori ini berlangsung selama lima jam sebelum berakhir. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Pil Naga Pemakan menganggup ke arah Ningki dan berkata, Saya dapat melihat bahwa Anda tidak berbohong. Mungkin saya memilih untuk menyegel ingatan ini saat itu karena itu terlalu menyakitkan. Sekarang saya sudah mendengarnya itu darimu, aku tidak terlalu memikirkannya. Kaisar Pil Naga yang memangsa, kamu terluka oleh pemilik lonceng ilahi sembilan roh sebelumnya karena kamu sedang mencari tuanmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa dia mungkin tidak pergi sendiri, tapi dia dibawa pergi oleh orang lain? Ningki tiba-tiba berkata, Mustahil, dia adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Bagaimana seseorang bisa membawanya pergi? Kaisar Pil Naga Pemakan sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Pencipta sembilan kesengsaraan. Menurut apa yang saya tahu, Kaisar Langit Daoyan, pemilik sebelumnya dari lonceng ilahi sembilan roh yang melukai Anda, memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada pencipta sembilan kesengsaraan. Ningki tersenyum tipis. Para master sekte dari tujuh sekte semuanya adalah pencipta sembilan kesengsaraan, tetapi mereka rela tunduk kepada Kaisar Langit Daoyan. Tidak sulit untuk memikirkan hal penting ini. Kekuatan Kaisar Langit Daoyan jelas tidak sesederhana pencipta sembilan kesengsaraan. Tuan pemilik sebelumnya, maksudmu keberadaan yang melukaiku, dia hanyalah budak orang lain. Kaisar Pil Naga Pemakan sedikit terkejut. Bisa dibilang begitu. Ningki tersenyum. Tepatnya, dia mungkin bukan manusia. Dia pasti iblis. Ras asing. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Pil Naga Pemakan saat dia mengamati Ningki, bagaimana kamu tahu? Secara logika, seharusnya tidak ada seorangpun di dunia ini yang mengetahui tentang apa yang terjadi 50 juta tahun yang lalu, bukan? Karena aku bisa mendapatkan lonceng ilahi sembilan roh, secara alami aku mempelajari beberapa rahasia dari suatu tempat. Ningki tersenyum. Kalau begitu, mungkinkah tuanku dibawa pergi oleh orang lain? Ya, dia tidak punya alasan untuk bersembunyi dariku. Paling-paling, dia akan muncul setelah jangka waktu tertentu. Kaisar Pil Naga Pemakan bergumam pada dirinya sendiri. Hampir. Ningki mencibir dalam hatinya. Benar saja, Kaisar Pil Naga Pemakan memandang Ningki dan berkata, aku bisa mengampunimu, tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Tolong bicara. Ningki tersenyum. Bawa aku pergi dari tempat ini. Kaisar Pil Naga Pemakan berkata dengan lemah. Membawamu pergi dari tempat ini. Kamu sudah menjadi sisa jiwa, jika kamu kehilangan domain penciptaan ini, aku khawatir jiwamu akan tersebar di tempat bukan? Benar, tapi ada cara lain. Kaisar Pil Naga Pemakan mencibir. Ke arah mana? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama kamu menyempurnakan semua domain penciptaanku untuk kamu gunakan sendiri, kamu akan dapat menggabungkan tempat ini ke dalam tubuhmu. Pada saat itu, kamu akan memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Saya akan menggunakan sedikit energi penciptaan hampir tidak muncul di dunia luar, tetapi saya tidak bisa bertahan lama, karena saya akan segera menarik perhatian para penggarap network. Mereka semua mengincar jiwa saya. Kaisar Pil Naga Pemakan tersenyum. Sempurnakan domain penciptaan tempat ini. Mata Ningki berkedip. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakannya, itu akan meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu. Adapun para penggarap network yang disebutkan oleh Kaisar Pil Naga Pemakan, Ningki dapat dengan mudah mengirim mereka pergi jika mereka berani muncul. Saya khawatir domain penciptaan tidak mudah untuk disempurnakan, bukan. Saya hanya seorang kultifator karakteristik hukum, saya bahkan tidak memiliki jejak energi penciptaan. Kata Ningki. Bahkan pencipta sembilan kesengsaraan tidak akan bisa menyempurnakan domain penciptaanku tanpa kerjasamaku. Kaisar Pil Naga Pemakan tersenyum. Dengan kata lain, selama Kaisar Pil Naga Pemakan bekerja sama, dia dapat menyempurnakan domain penciptaannya. 1478. Meninggalkan. Senior, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Ningki bertanya dengan sungguh-sungguh setelah mendengarkan metode Kaisar Pil Naga yang memangsa. Metode Kaisar Pil Naga Pemakan adalah menyerahkan dirinya kepada Ningki. Jika penyempurnaan berhasil, itu setara dengan menyerahkan rumahnya kepada Ningki. Di masa depan, dia akan menjadi penyewa dan Ningki bisa mengusirnya kapan saja. Tentu saja aku sudah memikirkannya dengan matang. Daripada menyeret keberadaan tercela di sini selama puluhan juta tahun, menunggu waktu untuk menghilangkan sisa-sisa wilayah keberuntungan, lebih baik aku memberimu manfaat. Aku juga bisa pergilah keluar dan lihat apakah keberadaan tuanku seperti yang kamu duga. Kaisar Pil Naga Pemakan tersenyum, ingat janjimu sebelumnya. Menyelesaikan kata-katanya, sebelum Ningki bisa bereaksi, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam tubuh Ningki. Pada saat yang sama, domain keberuntungan mengalami sedikit perubahan. Di bawah kendali Kaisar Pil Naga Pemakan, ia terus menyusut. Ningki melihat sebuah gunung yang awalnya berjarak beberapa ribu li muncul di depannya dalam sekejap mata. Cepat sempurnakan aku. Suara Kaisar Pil Naga Pemakan bergema di benak Ningki. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Detik berikutnya, Ki Abadi yang tak ada habisnya melonjak menuju energi Kaisar Pil Naga Pemakan, langsung menelannya. Kaisar Pil Naga Pemakan tidak melawan sama sekali. Penyempurnaan berjalan lancar, sekitar sebulan kemudian, penyempurnaan Ningki secara bertahap berakhir. Selama periode waktu ini, lanskap terus berubah. Hanya ketika Ningki berhasil menyempurnakan Kaisar Pil Naga Pemakan, perubahannya tiba-tiba berhenti. Bagaimana perasaanmu? Meskipun jejak domain keberuntungan ini rusak parah, setidaknya itu setara dengan domain keberuntungan pencipta enam kesengsaraan. Selain tidak bisa memperkuatnya, selama kultifasi Anda cukup padat, Anda bisa menjadi seperti saya di masa lalu, mengendalikan kekuatan tempat ini tanpa batas. Kaisar Pil Naga Pemakan tiba-tiba muncul. Namun, penampilannya saat ini agak ilusi. Dia sepertinya tidak memiliki darah dan daging seperti sebelumnya. Melahap Kaisar Pil Naga, kamu. Ningki merasa sedikit menyesal. Setelah Anda menyempurnakan domain keberuntungan, itu sama dengan saya kehilangan sumber energi keberuntungan yang tak ada habisnya. Namun, setelah berkultifasi di sini, saya masih bisa menebusnya. Mengapa Anda tidak mencoba metode Anda? Kaisar Pil Naga Pemakan tersenyum tipis. N. Ningki mengangguk. Dengan kegerahan pikirannya, dia muncul puluhan ribu mil jauhnya. Ini bukan sembilan puluh ribu mil dalam sekejap mata, tapi teleportasi. Desir-desir-desir. Setelah mencoba lebih dari sepuluh teleportasi, Ningki telah menggunakan sepertiga kiroh abadinya. Saat ini, ada hubungan misterius antara tubuh jasmaninya dan tempat ini. Segera, ada aliran energi penciptaan yang mengalir ke tubuhnya, sepertinya mencoba untuk mengisi kembali kiroh abadinya. Sayangnya, sifat kekuatan penciptaan berbeda dengan kiroh abadi. Itu tidak dapat diisi ulang sama sekali. Kekuatanmu sungguh aneh. Itu tidak sebanding dengan kekuatan keberuntungan, jadi kekuatan domain keberuntungan ini telah melemah hingga sembilan puluh persen. Kaisar Pil Naga Pemakan muncul di samping Ningki dan berkata dengan ekspresi aneh. Kekuatan penciptaan dapat berevolusi menjadi kekuatan hukum, namun tidak dapat mengisi kembali kiroh abadi Ningki. Ini membuatnya merasa aneh, tapi di saat yang sama, dia sedikit penasaran. Memang, ada sedikit kekecewaan di mata Ningki. Jika dia bisa menerima pengisian kembali kekuatan penciptaan di sini, maka dia tidak akan terkalahkan di domain keberuntungan baik ini. Dia akan memiliki persediaan kiroh abadi yang tidak ada habisnya, dan dia dapat menggunakan teleportasi dan teknik roh lainnya secara maksimal. Sambil berpikir, Ningki melambaikan tangannya. Sebuah lubang sepertinya terkoyak di langit, dan gelombang air laut mengalir deras. Tak lama kemudian, daratan di bawah kakinya berubah menjadi lautan. Dengan pemikiran lain, sosok muncul di samping Ningki. Di antara mereka adalah Dongfang Hauji, Yue R Kecil, Tuan Tuan Ning, Jian Silai, dan kenalan lainnya. Meskipun terlihat seperti aslinya, Ningki tahu bahwa ini hanyalah perwujudan dari kekuatan penciptaan. Untuk membedakan yang asli dan palsu, hanya orang terdekatnya yang bisa melakukannya. Ningki tiba-tiba menutup matanya. Bintang paling terang di langit tiba-tiba padam. Ketika dia membuka matanya lagi, ada bulan purnama besar yang tidak normal di atasnya dan kepala Kaisar Pil Naga Pemakan. Setelah melakukan semua ini, Ki Abadi Ningki benar-benar habis. Menarik, bukan? Kaisar Pil Naga Pemakan tersenyum, dahulu kala, ketika saya baru saja menerobos ke alam pencipta, saya bermain-main di domain keberuntungan selama setahun penuh. Ini memang menarik. Alangkah baiknya jika saya bisa memiliki metode seperti itu di dunia luar. Ningki tersenyum. Domain keberuntungan ini memiliki kekurangan. Untuk itu diperlukan musuh untuk tersedot ke dalamnya untuk menampilkan efek keajaiban terbesarnya. Di dunia luar, tidak mungkin seperti pencipta sejati, di mana bintang-bintang akan padam saat mereka menutup mata, dan bulan akan muncul saat mereka membuka mata. He he, jika kamu ingin melakukan ini di dunia luar, kamu harus menyaring semua ruang di dunia luar menjadi domain keberuntunganmu, menjadi penguasa tunggal. Namun, menurutku belum ada orang yang mampu melakukannya lakukan ini sebelumnya. Belum pernah ada orang di masa lalu, dan tidak akan pernah ada orang di masa depan. Kaisar Pil Naga yang melahap tersenyum tipis. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tidak ada gunanya tinggal di sini. Apakah kamu tidak akan keluar? N, yang ini akan pergi sekarang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kaisar Pil Naga pemakan tersenyum, dan tubuhnya langsung menyatu dengan tubuh Ningki. Pikiran Ningki bergerak, dan setelah memastikan lokasi lorong spasial, dia hendak pergi. Tiba-tiba hembusan angin datang dari belakang. He he. Ningki bahkan tidak menoleh. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman mengejek yang samar. Angin kencang menghilang. Ningki berbalik dengan acu tak acu dan tersenyum tipis pada Pil Venerate Mad Dragon, yang telah menyergapnya tetapi tidak bisa bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan, Yang Mulia Pil Berserk Dragon? Ningki tersenyum. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pil Yang Mulia Berserk Dragon berkeringat deras saat dia berbicara dengan susah payah. Dia adalah pencipta tiga kesengsaraan, tetapi dia tidak bisa bergerak di depan seorang penggarap alam Transcendensi Belaka. Metode macam apa ini? Dia akan mengakui bahwa kekuatan tempur Ningki kuat, tetapi metode di depannya tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Hanya pencipta yang memiliki setidaknya dua kesengsaraan lebih tinggi darinya yang dapat melakukan ini, bukan? Sebagai pengawas aliansi alkemis, apakah ada yang ingin Anda katakan sebelum mati karena menyerang rekan kerja? Ningki tersenyum. Aku kamu. Pil Lord Berserk Dragon dengan cepat mengatur kata-katanya, Tuanku adalah Subhuti. Subhuti ibumu. Ningki mendengus, dan tubuh Pil Lord Berserk Dragon meledak menjadi kabut berdarah. Kemudian, sosok Ningki melintas, dan dia muncul di depan celah spasial hitam. Dia dengan tenang masuk. Tidak lama setelah dia masuk, kelompok demi kelompok pembudidaya memasuki bagian ini. Vena Pil Malam Matahari Terbenam 1479 Segera, Senbai dan yang lainnya keluar. Ningki melihat Pil Venerate Blackwater terbang keluar. Pil Emperor Muye berkata, Mereka yang belum keluar, jangan keluar. Selesai berbicara, bagian itu menghilang. Ningki dapat dengan jelas merasakan bahwa wajah Pil Emperor Muye sedikit lebih baik. Sepertinya butuh banyak usaha baginya untuk membuka jalan dari sini. Sambil berpikir, sisa domain ciptaan Pil Emperor Deforming Dragon diserap ke dalam tubuh Ningki. Eh! Bahkan Su Yunzu dapat merasakan hilangnya sisa domain keberuntungan. Pil Emperor Muye mengerutkan keningnya dengan aneh, mengapa itu menghilang? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di dalam? Tatapan Su Yunzu menyapu semua orang. Ada empat hingga lima ribu orang saat mereka masuk. Sekarang, hanya tersisa dua ribu orang. Angka korbannya lebih dari setengahnya, namun dibandingkan dengan masa lalu, angka korbannya tidak terlalu tinggi. Bukan masalah besar jika 80 hingga 90 persen dari mereka meninggal. Beberapa orang dari tujuh sekte besar meninggal, tetapi Xiao Wuye dan yang lainnya keluar. Tidak ada seorang pun dari Persatuan Pandai Besi yang meninggal. Eh! Di mana naga gila idiot itu? Su Yunzu tidak melihat yang mulia Pil naga gila. Komandan lain sepertinya juga memperhatikan hal ini. Kaisar Pil Muye mengerutkan keningnya, di mana naga gila. Yang mulia Pil Mad Dragon adalah murid Pil Emperor Subhuti. Kali ini, Pil Emperor Subhuti sudah memberitahu Pil Venerate Mad Dragon sebelumnya. Jika Pil Venerate Mad Dragon tidak keluar, hal itu pasti akan menyebabkan keretakan antara Pil Emperor Subhuti dan Pil Emperor Muye. Pil Venerate Mad Dragon mati. Aku tidak menyangka dia tidak akan keluar setelah kita meninggalkan kota pemakan naga dengan selamat. Apa yang terjadi? Xiao Wuye dan yang lainnya bingung. Setelah semua orang pergi, mereka takut seseorang akan menyerang karena keserakahan dan merebut pecahan Pil Dao. Jadi, mereka berpisah. Pil Venerate Mad Dragon ditinggalkan sendirian karena suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak mengizinkan siapapun mengikutinya. Siapa yang mengira dia tidak keluar? Pil Emperor Muye, aku tahu apa yang terjadi pada Pil Venerate Mad Dragon. Sesosok tiba-tiba terbang menuju platform tinggi. Beraninya kamu. Su Yunzu berteriak dengan dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kekuatan ciptaan yang agung dan agung langsung menarik sosok itu ke hadapannya. Itu adalah Pil Venerate Blackwater yang ketakutan. Turunkan dia. Kaisar Pil Muye berkata dengan lemah. Ya Tuan. Su Yunzu mengangguk. Kemudian, dia melirik sekilas ke arah Pil Supremasi Blackwater dan menurunkannya. Semua orang memandang Alcemi Venerate Blackwater dengan rasa ingin tahu. Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi pada Yang Mulia Alkimia Naga Liar yang mencegahnya meninggalkan sisa domain penciptaan. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan naga gila? Kaisar Pil Muye berkata dengan lemah. Yang Mulia Alkimia Blackwater melirik Ningki. Ningki tahu ada yang tidak beres. Benar saja, Yang Mulia Alkimia Blackwater menunjuk ke arah Ningki dan berteriak. Kaisar Alkimia Twilight Knight, inilah orang yang membunuh Yang Mulia Alkimia Naga Gila. Anak ini. Tatapan Kaisar Pil Muye tertuju pada Ningki. Su Yunzo terkejut, lalu dia maju ke depan dan berkata dengan suara rendah, Guru, dia adalah kultifator yang mencapai pagoda negara hati tingkat 10. Dia juga anggota Persatuan Alchemis kita, dan dia bertanggung jawab kota Jiangnan dari dinasti abadi malam gelap. Itu dia. Tatapan Pil Emperor Twilight Knight terhadap Ningki sedikit berubah. Xiao Huye dan yang lainnya memandang Ningki dengan tatapan aneh di mata mereka. Mungkinkah orang ini menyergap Alchemis Venerate Mad Dragon di luar? Memikirkan permusuhan antara Yang Mulia Alkimia Naga Gila dan Ningki, semua orang punya alasan untuk percaya bahwa Yang Mulia Alkimia Naga Gila dibunuh oleh Ningki. Bukti apa yang kamu punya? Kaisar Pil Twilight Knight berkata dengan lemah. Yang Mulia Alkimia Blackwater dengan cepat berkata dengan hormat, Kaisar Alkimia Twilight Knight, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yang Mulia Alkimia Naga Gila mati di tangan anak ini. Tolong balas dendam Yang Mulia Alkimia Naga Gila. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus kulakukan. Kaisar Alkimia Twilight Knight berkata dengan lemah. Yang Mulia Alkimia Blackwater terlonjak ketakutan. Dia dengan cepat menganggup dan mundur ke samping. Lalu, dia memandang Ningki dengan kebencian. Permusuhan antara dia dan Ningki tidak bisa lagi diselesaikan. Ketika dia melihat kekuatan tempur Ningki yang menakutkan di kota pemakan naga, Yang Mulia Alkimia Air Hitam berencana bersembunyi di sisi Alkimia Saga Emerald C untuk menghindari terbunuh oleh rencana Ningki. Pada akhirnya, dia melihat Ningki membunuh Yang Mulia Alkimia Naga Gila dari jauh. Dia merasa masalah ini cukup untuk membuat Ningki jatuh ke dalam jurang. Apakah murid pribadi Kaisar Alkimia Bodhi begitu mudah untuk dibunuh? Yang Mulia Alkimia Naga Gila benar-benar dibunuh olehmu. Tatapan Kaisar Alkimia Twilight Knight tertuju pada Ningki. Pada saat ini, Ningki merasa seperti sedang ditatap oleh Serigala. Ningki melirik Yang Mulia Alkimia Blackwater. Kaisar Alkimia Twilight Knight tersenyum, Yang Mulia Alkimia Naga Gila menyergapku dan ingin mencuri warisan Alkimia milikku. Jadi, aku membunuhnya. Apa, warisan Alkimia diperolehnya? Banyak kultifator mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah ke kota pemakan naga sebelumnya, Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di kota pemakan naga. Ningki hanyalah seorang kultifator alam transendensi, Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan warisan Alkimia Dao dan membunuh Pilsun Berserk Dragon, Yang sudah menjadi pencipta tiga kesengsaraan. Su Yunzu juga memandang Ningki dengan kaget. Kamu memperoleh warisan Alkimia. Kaisar Alkimia Twilight Knight sedikit terkejut. Menurutnya, warisan Alkimia seharusnya diperoleh oleh salah satu kelompok Xiao Wuye. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan seorang kultifator alam transendensi? Ini benar-benar berbeda dari dugaannya sebelumnya. N. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pil Emperor Muye, dia berbohong. Pil Venerate Mad Dragon tidak membunuhnya sama sekali. Dialah yang menyerang lebih dulu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Saat itu, Pil Venerate Mad Dragon masih memohon belas kasihan, tapi anak ini mengabaikan persahabatan aliansi alkemis dan dengan kejam membunuhnya. Kematian Yang Mulia Alkimia Naga Gila. Sungguh tragis. Yang Mulia Alkimia Blackwater meraung secara emosional seolah-olah dia sangat sedih dan marah karena kematian Yang Mulia Alkimia Naga Gila. Banyak komandan aliansi alkimia memandang Ningki dengan marah. Emosi mereka tergerak oleh Yang Mulia Alkimia Blackwater. Mereka merasa tidak peduli dendam apapun di antara mereka berdua, mereka semua adalah komandan. Bagaimana dia bisa membunuh Yang Mulia Alkimia Naga Gila hanya karena perbedaan pendapat. Ini bertentangan dengan niat awal aliansi alkimia. Aktingmu tidak buruk. Aku memberimu 100 poin. Ningki memandang Yang Mulia Alkimia Blackwater dan tersenyum tipis. Dia tidak menyadari keberadaan orang ini saat itu. Kalau tidak, Yang Mulia Alkimia Blackwater tidak akan sempat menjebaknya di sini. Meskipun tidak ada bukti konkret yang membuktikan bahwa Yang Mulia Alkimia Naga Gila yang mengambil tindakan pertama, Anda secara pribadi telah mengakui bahwa Yang Mulia Alkimia Naga Gila mati di tangan Anda. Kaisar Alkimia Twilight Knight, silakan datang ke silsila alkimia dan mengklarifikasi masalah ini. Sebagai untuk warisan alkimia Anda, jika terbukti andalah yang salah, saya pribadi akan mengambilnya kembali. Kaisar Alkimia Twilight Knight memandang Ningki dan berkata dengan lemah. Semuanya, warisan alkimia telah berakhir. Mereka yang bukan anggota aliansi alkimia, silakan pergi dengan tertib. 1480 Semua orang ingin menonton pertunjukan tersebut, tetapi Su Yunzu telah meminta mereka pergi. Banyak kultifator pergi dengan enggan, tetapi Sen Bai, Gongsun Zhiyun, dan Wu Dong memandang Ningki dengan cemas. Pil Emperor Muye, jenius dari Sekte Iblis Gembiraku, Li Chengtian, mungkin juga mati di tangannya. Zhao Lang tiba-tiba berkata. Semua orang menghentikan langkah mereka dan memandang Ningki. Orang ini membunuh murid dari Joyful Demon Sek. Dari mana dia mendapat keberanian untuk melakukan hal itu? Jika sebelumnya itu adalah masalah pribadi aliansi alkemis, sekarang itu bukan lagi masalah pribadi. Semua orang saling memandang dan memilih untuk tetap tinggal dan menonton pertunjukan. Su Yunzu sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan tatapan aneh. Orang ini membunuh dua pencipta kesengsaraan ketiga berturut-turut. Pil Emperor Muye mengerutkan kening dan menatap Zhao Lang, apakah anda punya bukti? Zhao Lang sedikit terkejut dan ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak memiliki bukti apapun, tetapi ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Li Chengtian dibunuh oleh Ningki. Tiba-tiba, Zhao Lang melihat ke arah Sen Bai dan Gongsun Zi Yun, keduanya seharusnya mengetahui kebenaran. Jika Kaisar Pil Muye menginginkan bukti, kamu dapat bertanya kepada mereka. Suosh, 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 tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Sen Bai dan Gongsun Zi Yun. Gongsun Zi Yun masih baik-baik saja karena dia adalah Master Penciptaan Kesengsaraan Kedua, sedangkan Sen Bai hanyalah Master Penciptaan Kesengsaraan Pertama. Tiba-tiba ditatap oleh begitu banyak ahli penciptaan kesengsaraan pertama, kesengsaraan kedua, dan kesengsaraan ketiga seolah-olah mereka sedang melihat monyet, ekspresi mereka sedikit berubah. Pil Emperor Muye memandang Sen Bai dan tiba-tiba berkata, apakah yang dikatakan Zhao Lang benar? Suara ini membawa sedikit kekuatan aneh, ekspresi Ningki sedikit berubah. Benar saja, ekspresi Sen Bai tiba-tiba menjadi kusam dan dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar. Zhao Lang mencibir, buktinya meyakinkan, dia memandang Ningki dengan dingin. Setelah Sen Bai selesai berbicara, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia terengah-engah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Pembuluh darah dikeningnya sudah menonjol seolah-olah dia sedang mengalami penyiksaan yang luar biasa. Saudara Ning, aku. Sen Bai memandang Ningki dengan lemah dan matanya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Ningki berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Baru saja, Kaisar Pil Muye pasti menggunakan suatu metode untuk tiba-tiba menguasai pikiran Sen Bai, membuatnya mengatakan kebenaran. Ningki tahu bahwa Sen Bai sedang tidak enak badan. Tampaknya yayasannya telah terluka. Masalah ini tidak dapat disalahkan pada Sen Bai. Kaisar Pil Muye, Li Chengtian dari Sekte Iblis Gembira lah yang menyerangku dan Tuan Muda Sen. Komandan Ning dari aliansimu membantu kami, kamu tidak bisa menyalahkannya. Gongsun Zhiyun ragu sejenak sebelum melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dia akan menyinggung Sekte Iblis Gembira jika dia mengucapkan kata-kata itu. Seperti yang diharapkan, Zhao Lang dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada Gongsun Zhiyun. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Oh! Kaisar Pil Muye memandang Zhao Lang dengan acuh tak acuh, karena memang begitu, kamu tidak bisa menyalahkannya. Li Chengtian dari Sektemu lebih rendah, jadi wajar jika dia mati. Bahkan jika Buddha Gembira datang, dia tidak akan mati. Mampu menjelaskan dirinya sendiri. Kaisar Pil Muye, para murid dari Sekte Iblis Gembira kita tidak bisa dibunuh dengan mudah. Memelihara seorang jenius membutuhkan banyak energi dan sumber daya kultivasi. Saya yakin Anda mengetahui hal ini. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi saya penjelasannya hari ini. Kalau tidak, ketika aku kembali ke Sekte, para tetua pasti akan menghukumku. Pada saat itu, jika Buddha Gembira benar-benar datang, dapatkah Kaisar Ramuan Muye menanggung konsekuensinya? Zhao Lang berkata tanpa rasa takut. Buddha Gembira adalah eksistensi terkuat di Sekte Setan Gembira, Pencipta Sembilan Kesengsaraan. Di antara tujuh sekte besar, ia diakui publik sebagai tiga sekte teratas. Satu-satunya yang lebih kuat darinya adalah Master Sekte dari Sekte Reinkarnasi Enam Jalan dan Sekte Setan Sembilan Neter. Pil Emperor Muye hanyalah Pencipta Enam Kesengsaraan, seorang Raja Abadi. Jika dia benar-benar bertemu dengan Buddha yang gembira, itu sama saja dengan mereka bertemu dengan Pencipta Enam Kesengsaraan. Bahkan perkataannya pun harus hati-hati. Jika bukan karena gelar Pil Emperor, dia mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Joyos Buddha. Oleh karena itu, nada bicara Zhao Lang tidak terlalu sopan. Anak ini sudah selesai. Xiao Huye berpikir dalam hatinya. Ada banyak orang yang berpikiran sama dengannya. Pertama, eksistensi terkuat di Aliansi Alkemis adalah Kaisar Pil Putih, Pencipta Delapan Kesengsaraan. Meskipun posisinya sebanding dengan Master Sekte dari tujuh sekte besar, tingkat budidayanya lebih rendah. Selain itu, Ningki membunuh Pil Venerate Mad Dragon, yang setara dengan menjadi musuh dengan pendukung terkuatnya. Pil Emperor Putih pasti tidak akan melangkah maju untuk melindunginya. Selama Joyos Demon Sek berbicara, Ningki mungkin akan diikat secara pribadi dan dikirim ke Joyos Demon Sek untuk meminta maaf. Pil Emperor Muye melirik Zhao Lang dengan acuh tak acuh, lalu pandangannya tertuju pada Ningki. Setelah hening beberapa saat, Pil Emperor Muye perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kekuatan penciptaan yang tak terhentikan langsung menekan Ningki. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Pil Muye akan berterus terang. Kekuatan penciptaan ini tidaklah lemah. Dengan budidaya Ningki, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Tuan, dia. Kejutan melintas di mata Su Yun Su. Kemudian, dia mengerti mengapa Pil Emperor Muye melakukan hal seperti itu. Jika dia memilih untuk melindungi Ningki, dia harus menghadapi Kaisar Pil Putih dan Joyos Demon Buddha pada saat yang bersamaan. Cara paling sederhana saat ini adalah membunuh Ningki dan mengakhiri masalah ini secara alami. Adapun warisan alkimia, Pil Emperor Muye secara alami memiliki cara untuk mengekstraknya dari ingatan Ningki. Kalaupun hilang, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Tidak, itu bahkan tidak akan rugi. Sebaliknya, itu akan memperkuat kekuatan alkimia meridian Muye, dan orang luar tidak akan bisa berkata apa-apa. Membunuh tiga burung dengan satu batu. Hem. Mata Ningki menjadi dingin. Ia tidak menyangka Kaisar Pil Muye akan menyerang secara langsung. Mungkinkah dia ingin langsung membunuhnya untuk menjelaskan kepada Kaisar Pil Putih dan Joyos Demon Buddha? Hahaha, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Wajah Pil Emperor Blackwater menunjukkan senyuman sinis. Dia menatap Ningki, merasa sangat senang. Saudara Ning, Senbai dan yang lainnya terkejut. Namun, dengan kultifasi mereka, mereka tidak dapat membantu Ningki saat ini. Aliansi alkemis, iya. Bibir Ningki melengkung membentuk cibiran samar. Aliansi apa, biasa saja. Begitu suaranya turun, bidang penciptaan yang telah dia sempurnakan sebelumnya langsung ditampilkan. Itu menutupi langit dan menyelimuti Pil Emperor Muye. Bidang penciptaan. Anak ini memang seorang pencipta. Dia menyembunyikan budidayanya. Semua orang terkejut, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Dalam sekejap mata, mereka menemukan diri mereka berada di tempat yang sangat familiar. Itu adalah bidang penciptaan yang ditinggalkan oleh Pil Emperor Devoring Dragon. Merusak. Ningki berteriak pelan. Serangan Pil Emperor Muye langsung runtuh. Di bidang penciptaan ini, dia adalah Tuhan.